Hai guys welcome back to my channel di video kali ini aku bakal bikin video this or that tapi sebelum kira-kira videonya jangan lupa dulu bagaimana Oke guys jadi selain ke Zahra aku juga ada nanya ke Dira karena Zahra agak bingung jadi aku bakal tanya ke Dira juga dan udah selesai nanyanya dan sekarang langsung aja kita mulai aku tadi udah sempat chat Dira sama Zahra Oke pertama kita mulai dari Zahra ya aku WhatsApp kayak gini ke Zahra cek kayak gini dek coba dari kasih aku disordat misalnya aku kasih contoh teh atau copy 15 ya pilihannya tapi aku mau gitu kan tapi akhirnya dia bingung so akhirnya aku pilih buat jelas sama Zahra aja yang kasih pilihan karena aku juga tahu emang udah susah ya kalau ngasih pilihan tuh jadi pilihan pertama yang dikasih sama Zahra kopi pahit atau susu aku kalau dalam dua pilihan ini aku bakal pilih susu kenapa karena kopi aku itu punya gerd alias atan lambung jadi kalau minum kopi sedikitpun nggak bisa kayak langsung jadi asin namanya gitu dan kalau dibilang aku tuh terakhir makan kopi dua tahun yang lalu sebelum akhirnya aku kalau misalnya makan kopi tuh bakal langsung masih nyanyi kambung kopi yang terakhir aku minta aku minum luwak aku inget banget next pilihan selanjutnya nah kata Zahra mie atau nasi goreng aku jujur bakal lebih pilih ini susah pilihannya mie atau nasi goreng maybe aku bakal pilih nasi goreng kenapa karena nasi goreng lebih nyanyi dan kalau mie itu ya kalian tahu aku punya asin lambung aku nggak bisa makan banyak-banyak kayak paling seminggu dua kali next Zahra kasih pilihan aku es krim es krim Cornetto atau es krim Aice ini lagi-lagi tidak hanya susah karena aku sebenarnya suka dua-duanya es krim tuh aku suka yang ada corn sebenarnya jadi mungkin kalau misalkan dikasih Aice atau Cornetto aku bakal di pilih Cornetto karena aku suka tipikal es krim Cornetto yang ada rasa ada vanilla strawberry tapi bawahnya ada corn gitu loh itu kan mereka ada yang bahasa Oreo itu loh yang ini kalian kalau mau tahu itu enak pakai banget oke nah sekarang karena Zahra tuh disini udah ngasih tahu aku kalau dia nggak tahu lagi mau ngasih pilihan apa aku cari aku nanti tapi ngotak juga akhirnya dan aku nanya kayak ini Kak coba kasih aku pilihan dua pilihan makanan pilihan restoran atau sosial media kalau bisa sama lagu aku bilang oh apa ya itu apa aja terserah misalnya aku kasih contohnya tushitei atau nekdi nah terus akhirnya dia juga sama tanda bingung maksudnya gimana maksudnya bisa ada titelah akhirnya ngasih aku pilihan lebih pilih kfc atau nekdi kfc atau nekdi ini susah sih nggak boleh pilih dua-duanya kan tapi aku suka dua-duanya immediately aku berbau sama kfc sama nekdi jadi nggak kayak orang yang harus nekdi gitu klang suka makan fast food gak seperti kalau orang harus makan kfc juga jadi mau kasih kfc atau nekdi aku bakal suka nekdi deh karena nekdi lebih banyak juga pilihannya apalagi maik larinya enak banget jadi aku belum pernah nyobain yang telepon dan orang-orang enak banget kan terus yang ayam gulai terus kan lebih keluar oke terus social media IG or tiktok aku bakal pilih Instagram jauh karena immediately aku lebih tertarik dengan kayak DIY-DIY yang ada di Instagram terus kayak kalau dulu tuh kan aku suka nontonin squishy ya guys dan di tiktok itu sekarang ada tapi aku lebih suka nonton yang di Instagram terlebih tapi karena aku tuh gak punya pun tiktok juga dulu punya Octopus TikTok masih kayak isinya tuh transisi jadi aku tuh sukanya transisi dari sekolah di tiktok dan ini terakhir mie goreng atau mie kuah sebenarnya aku tipikal orang yang suka asin jadi kalau misalkan ditanyain mie goreng atau mie kuah mungkin aku bisa dibilang kita kalau dipilih kuah daripada mie goreng karena aku sendiri tuh disini makan kuah kan daripada mie goreng mie goreng tuh aku dikukannya yang keden apalagi sekarang ini kan kondisinya pancaruba jadi dari aku pancaruba jadi kadang hujan kadang panas kadang hujannya dari pagi sampai malam bisa jadi pagi padang cuman dari siang aja hujannya dan biasanya aku kalau suka emang lagi DM banget saya lagi pengen banget aku tuh suka makan mie kuah karena emang enakan kalau di cuaca begitu plus juga karena aku emang dari kecil tuh lebih suka mie goreng padahal dulu waktu kecil aku lebih suka memasakin mie goreng daripada mie kuah karena itu kan pedes kayak bibuk itu tau kan bibukin bibu mie kuah yang merah itu kan itu pedes kebetulan kecil ya jadi aku lebih suka bikin mie goreng dulu karena mie goreng kan manis lebih cenderung manis so jadi karena pertanyaannya udah habis I guess sampai sini dua aja video kali ini semoga kalian tersimpul udah nganis order kali ini dan kayaknya disordat ini bakal jadi beberapa part maybe nanti aku bakal bikin lagi tapi sama dengan aku yang lain dong pastinya oke kalau gitu sampai sini dulu aja video kali ini jangan lupa di like, comment, share, and subscribe bye oke guys jadi selain ke Dira aku juga sempet selain ke Zahra oke guys jadi oke guys